Intro Pemirsa, Desa Adar Ungasan Badung membagikan sembako terdampak COVID-19 kepada Krameng Arap. Sebanyak 2.200 lebih Krameng Arap mendapatkan bantuan yang berasal dari 15 banjar. Untuk pembagian sembako ini, dana yang dihabiskan mencapai 940 juta rupiah. Berikut liputannya. Kasus virus COVID-19 yang melanda Indonesia membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi. Nyaris semua sektor ekonomi terhenti, sehingga banyak warga mengalami kesulitan ekonomi. Atas kondisi ini, Prajuru Desa Adar Ungasan Badung membagikan paket sembako kepada Krameng Arap, yakni warga masyarakat adat setempat. Sebanyak 2.269 Krameng Arap dari 15 banjar diberikan sembako berupa beras, telur, dan mie instan. Pendesa Adat Ungasan, Wayan Diesel Astawu mengatakan, melalui bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat. Untuk pembelian sembako ini dianggarkan dana 940 juta rupiah, terdiri dari dana desa adat dan bantuan pengusaha yang berlokasi di Ungasan. Di samping itu juga, sumbangan dari tokoh masyarakat Ungasan diantaranya Wayan Sugitoputra dan Ketut Sueni yang juga anggota DPRD Badung, selain juga Diesel Astawu yang juga anggota DPRD Bali. Dari 2.269 itu, itu bersumber kami beri 25 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kerat telur, dan 1 dos per mie. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kepentingan masyarakat. Itu nilainya per kakak adalah kurang lebih 400 ribu rupiah. Jadi, dengan langkah ini, saya berharap masyarakat kami khususnya di Ungasan, jadi jangan lagi saling salah menyalahkan kepada kita punya tokoh masyarakat. Karena mereka sudah bau-membau, berpartisipasi dalam rangka dari proses pencegahan sampai pemberian sembako ini, kita, saya sendiri bersama Bapak Krobesal, dan klien adat, klien dinas, pecalang, linmas, babin kantimas, babinsa, kita selalu berkomunikasi dalam rangka apa yang mesti kita harus lakukan. Sehingga tidak perlu lagi saling menyalahkan si A dan si B. Karena musibah ini adalah musibah nasional, tentunya ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi, kita tidak boleh menyalahkan pemerintah sepenuhnya dan yang lainnya. Saya berharap sebagai tokoh juga, sebagai perwakilan masyarakat di Provinsi Bali, yang juga sebagai klien diseladat, berharap kepada masyarakat Kabupaten Badung, yang kiranya ekonominya menengah ke atas, ulurkanlah tangan untuk membantu pemerintah bersatu padu dalam rangka penyelesaian, baik dari sisi pencegahan, baik dari sisi pencegahan sosial ekonomi, yang kita mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Badung, dan khususnya Bali. Mari kita bercaba, karena sekian tahun kita berusaha, mari kita ulurkan sekian persen bersama-sama, bersatu padu, saya kira kalau itu kita lakukan secara bersama-sama. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya di Kabupaten Badung, tidak akan terjadi kesenjangan sosial yang mungkin direncanakan oleh yang lain. Kepala Desa Ungasan Madikari menyatakan terima kasih atas kerjasama antara desa adat dengan desa dinas. Pasalnya, desa dinas hingga saat ini mengalami kesulitan untuk pencarian sepakau dari dana desa karena terbentur aturan. Jadi, bukan berarti saat ini kami melakukan kegiatan yang ingin memperlihatkan diri, menampakkan diri, bukan. Tapi inilah saat ini, masyarakat kami memang benar-benar membutuhkan. Kepedulian terhadap manusia. Jadi, kami di lembaga, baik dinas hukun adat, inilah bentuk kepedulian kami. Merangke dan merangkum semua elemen masyarakat, baik dari pengusaha, kemudian dari lembaga, kemudian dari kas desa adat itu sendiri, diakumulasikan menjadi bentuk kegiatan pemberian sembako. Jadi, tidaklah banyak artinya dengan pemberian ini, tetapi mempaat sakiran ini sangat besar. Sejumlah warga senang dengan pembagian sembako ini, dan mereka pun berharap krisis akibat COVID-19 ini segera berlalu. Kesannya kami dari masyarakat merasa sangat terbantu, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Jero Bendese, Desa Adat Ungasan, terutama atas bantuan yang diberikan kepada kami selaku masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bendese Adat Ungasan, Bapak Awayan Desa Lhasa USA, yang membuat program-program seperti ini dampak dari COVID-19. Kami berharap semoga selanjutnya Ungasan menjadi sebuah desa yang mandiri, kemudian menyatu dengan rakyatnya. Inilah kesempatan yang berbahagia dalam kegiatan Ungasan berbagi buat masyarakatnya. Dengan harapan konflik segera bisa selesai, masyarakat yang terkena dampak dari konflik itu bisa segera bekerja seperti biasa. Pembagian sembako dipusatkan di Wanjilan, desa setempat, untuk diserahkan ke Banjar Adat masing-masing. Selanjutnya, klien Banjar Adat yang membagikannya kepada warga. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!